Halo, balik lagi di channel aku, apa kabar semuanya? Terima kasih ya udah klik video ini, ini diaktifitas aku di minggu kemarin Aku belanja untuk keperluan bulan puasa, tapi ini untuk keperluan rumah ya Seperti yang kalian tau, disini aku kan tinggalnya masih bareng dengan orang tua Jadi untuk budget rumah itu biasanya dibedain ya Jadi ini ibuku minta tolong untuk dibelanjakan untuk keperluan rumah Jadi ini kita mampir sebentar ke supermarket dekat rumah Ini biasa si bocil pasti kalau belanja dia heboh sendiri Jadi dia mau masuk-masukin untuk bumbu-bumbu instan ini Belanjanya gak banyak sih, hanya seputar frozen food, lalu minyak dan bumbu-bumbu kayak gini aja Jadi untuk keperluan Ramadan ini biasanya sih kita nyetoknya lauk-lauk yang siap goreng ya Kayak misalkan ayam ungkep, ikan yang udah dimarinasi, lalu cumi-cumi yang udah ditepungin kayak gitu Jadi tinggal goreng-goreng-goreng aja ya untuk sahur Terus kalau misalkan ada pasti hari-hari yang udah mulai males masak Biasanya paling goreng sosis telur dan tumis-tumis gitu aja Ini lagi liat-liat untuk sosisnya Disini gak ada yang terlalu banyak gitu isinya Jadi ini aku ambil yang sedikit-sedikit aja Untuk nugget juga aku mau nyobain nugget yang super indo ini Katanya sih enak Nah ini untuk yang sosis-sosisnya disini gak ada yang isinya terlalu banyak Jadi kayak cuma tipis-tipis gitu loh isinya Jadi ini aku ambil yang isinya banyak, yang keluaran super indo juga Gitu, harganya juga lebih murah Tapi aku udah pernah nyobain kok dan itu rasanya juga enak Lanjut ke perminyak-minyakan Ini harga minyak masih tinggi ya Masih sekitaran 30 ribuan, 34-35 Jadi ini aku lagi liat yang mana yang promo-promo Jadi kita ambil aja yang promo Untuk keperluan minyak 2 liter Ini biasanya keluarga kami ngabis kan sekitar 1-2 minggu ya Gitu Oke ini kita lanjut jalan Biasa deh ini anak kecil Kalau jalan-jalan atau belanja pasti dia lari ke lorong mainan Meskipun gak beli ya Tapi dia cuma liat-liat aja Ini kita lagi nunggu bayar Biasa dia minta sesuatu yang bisa dicemilin Ini kayak rumput laut kayak gini kan Ini rasanya enak ya Jadi dia ambil untuk rumput laut ini Buat dia cemilin Kalau belanja sama anak dan sama suami Kadang memang suka ada aja yang diambil ya Di luar barang yang kita butuhkan Makanya kadang kita udah berisik aja Untuk bilang stop stop Anggarannya udah selesai Untungnya sih pada mau ngerti Oke kita lanjut proses bayar Sebenernya gak ada yang biasa aja ya Untuk makanan juga biasa aja Nyetok-nyetoknya juga biasa aja Ini akan sebelum balik ke rumah Kita isi bensin dulu Dan ini aku lagi nulis Hasil perbelanjaan hari ini Jadi berapa-berapanya Aku tiap hari tuh nyatet Nah jumlah uang yang keluar tuh berapa Biar enak aja nanti Untuk rekapan di akhir bulannya gitu Oke ini aku langsung aja Untuk cash stuffing di minggu kelima ya Atau di minggu terakhir bulan Maret ini Karena kebetulan gajian pas suami Jatuhnya di tanggal weekend lagi Yang otomatis pasti mundur Sama kayak tahun kemarin Eh tahun kemarin Bulan kemarin maksudnya Jadi aku antisipasinya Udah dari minggu keempat kemarin ya Anggarannya agak aku lebihan Untuk minggu kelimanya Nah ini sebelumnya aku mau review dulu Di minggu keempat kemarin Apakah ada sisa Ini di kantong uang mingguan Tersisa 5 ribu Alhamdulillah Masih ada sisa Meskipun Yang gak terlalu banyak juga Dan ini untuk Pos-pos yang lain kan Memang udah gak aku anggarin ya Jadi udah otomatis udah kosong Kalau gak salah minggu kemarin tuh Aku cuma Pos-pos yang untuk uang mingguan Sama kebutuhan anak aja Dan itu juga uang jajan anak Juga udah habis Untuk laundry juga Itu tinggal ditebus aja Dan ini seperti biasa ya Ada sisa-sisa uang koin Ini seneng aja Kadang satu minggu itu Ada sisa-sisa uang koin Kayak gini Jadi Gak terasa sih Untuk ngumpulin uang koin Kayak gini tuh Lama-lama calengnya Tiba-tiba udah berat aja Ada juga gak sih Yang suka ngumpulin uang koin Atau biasanya uang koin Langsung dibuat untuk Uang parkir Apa bagaimana Boleh cerita-cerita ya Di kolom komentar Oke karena Ini minggu kelimanya Juga harinya pendek ya Jadi untuk di minggu kelima Aku cash staffing sebesar 70 ribu Untuk uang mingguannya Dan juga Berhubung anak-anak tuh kan Karena di awal bulan Ramadan ini kan libur ya Jadi Nanti Biasanya masuknya Minggu depannya Nah kebetulan Minggu depan kan pasti Sudah terima gaji lagi Jadi budgetnya udah Beda lagi Jadi ini udah Aku hanya alokasikan Untuk uang mingguan Dan uang kebutuhan anak Ini untuk kebutuhan anak Aku simpan aja Kalau dia misalkan Minta jajan atau Kalau gak dijajanin Biasanya langsung aku Masukin ke Yang kantong Tabungan anak itu Yang dibinder aku Yang terpisah Gitu aja sih Untuk mensiasatinya Oke ini aja sih Sebenernya Gak ada lagi Yang bisa aku Apa namanya Cash staffing Karena udah Sedikit ya Harinya juga Udah mau selesai Bulannya Dan ini Sisa 5 ribu Gak akan aku Masukin saving challenge Tapi aku gabungin Dengan Sisa anggaran Yang di minggu-minggu Dari pertama Minggu keempat Nah ini nanti Untuk pegangan aku Untuk beli Tajil Untuk aku Suamiku Dan anakku Kalau untuk Tajil kebutuhan rumah Biasanya itu Ibuku nitip uang ya Jadi kalau misalkan Adik-adik aku Minta sesuatu Nanti Baru aku keluarin Dan itu adanya Di budgetnya Terpisah Jadi gak di dompet Dan gak aku masukin Ke dompet Keluargaku Gitu Oke ini Sebelumnya aku Mau nulis Rekapan aja Di minggu keempat Kemarin Kan sisa 5 ribu Dari 80 ribu Berarti untuk Realisasinya Aku memakai Sebanyak 75 ribu Untuk spending Di minggu keempat Kemarin Untuk catatan aja Jadi buat Dievaluasi Meskip kan itu Nanti hasil Sisa anggarannya Kan udah aku gabungin ya Jadi Aku cuma butuh datanya aja Jadi Bulan ini tuh Akan minus Apa enggak Gitu Nah ini dia Kita kumpulkan Untuk koin-koin Dan kita pisahin dulu Untuk yang 100 dan 200 Seperti biasa Masuk kaleng Dan nanti Untuk yang uang Seribu Sampai Lima ribuan Eh Seribu dan Lima ratus Ini Masuk ke Dalam Celengan Nah aku gak bikin Budget ramadhan Dan idul fitri Di tahun ini Jadi Segini aja dulu Untuk Video budgeting aku Terima kasih Untuk kalian Yang sudah nonton video ini Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Bantu terus Channel aku untuk berkembang Terima kasih Yang udah selalu setia Dan Untuk yang menjalankan Ibadah puasa Semoga puasanya lancar Sampai berjumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa